Intro Shalom Kami Gereja Battle Indonesia yang berada di Los Angeles akan menampilkan wajah baru dengan nama yang baru yaitu GBI Mawar Sharon Los Angeles GBI Mawar Sharon Los Angeles adalah salah satu cabang dari GBI New York di bawah pimpinan Senior Pastor Nehemia Loloang dan Ibu Juliana Loloang Sebagaimana cabang-cabang lainnya yang berada di East Coast termasuk Philadelphia, New Jersey, New Hampshire, Boston, Atlanta dan lainnya begitu pula kami di LA mempunyai dua cabang dan salah satunya adalah GBI Mawar Sharon Los Angeles dalam waktu-waktu sebelumnya kami memakai beberapa nama berkaitan dengan tempat domisili dimana kami adakan ibadah misalnya GBI Ontario, GBI Alhambra dan lain-lainnya tapi saat ini sesuai dengan pembicaraan dengan Senior Pastor kami mendapatkan satu nama yang begitu indah yaitu Mawar Sharon Los Angeles Tujuan kami beribadah adalah secara unity atau kesatuan dimana kita boleh bertumbuh bersama mendengarkan firma Tuhan dan diberkati tapi disamping itu kita mau disamping kita bertumbuh bersama kita juga melayani bersama secara khusus menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan firman saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus berikut ini saya ingin menyampaikan bahwa Gereja Beto Indonesia Mawar Sharon yang di Los Angeles dimana kami telah melaksanakan beberapa program sebelumnya dan program-program yang sudah kami laksanakan akan kami laksanakan lagi di waktu-waktu mendatang misalnya KKR, Malam Pujian dan Kesaksian dimana bahkan pada saat-saat kami melaksanakan acara-acara tersebut kami telah mengundang artisaktis kondang dari Jakarta, Indonesia yang datang bergabung melayani bersama-sama dengan kami di KBIS ini misalnya yang telah datang sebelumnya adalah Ariri Bumul, Katon Bagaskara dan Irawati kemudian Joy Tobin yang sudah dua kali bersama-sama dengan kami dan ada lagi True Worship World yang sudah beberapa kali hadir di tengah-tengah kami Sidney Muhede, Brut Sahanaya, Sari Simorangkir mereka semua sudah join bersama-sama dengan kami dalam acara-acara kami kemudian ada Jason, Jeffrey Chandra, Lidia Nursait bahkan seorang yang menjadi Raja Rock di Indonesia pada waktu tahun 70an yaitu Arthur Kaunang yang sudah bertobat di Pangli Tuhan melayani Tuhan lebih giat lagi dan ada bersama-sama dengan kami di dalam waktu-waktu yang telah lalu seorang atau yaitu Indonesian Idol yang berkali-kali ikut bahkan tujuh kali sampai dia jadi pemenang yaitu Regina dia pun sudah dua kali bersama-sama dengan kami untuk hadir di dalam acara-acara kami saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mari saling bahu-membahu bekerja sama ada kesehatian, ada unity di mana kita boleh melaksanakan kembali acara-acara kita ke depan ini untuk lebih memuliakan Tuhan dan meninggikan dia melalui acara-acara yang akan kita laksanakan ke depan ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Saudara-saudara saya akan menyampaikan pengumuman berikut ini pengumuman yang pertama kami mengundang saudara-saudara untuk beribadah bersama kami dalam setiap hari Minggu Ibadah Raya jam 5 sore di alamat 101 South Atlantic Boulevard Alhambra 91801 pengumuman yang kedua kami juga juga gereja kami juga mengadakan pool bagi saudara-saudara yang mau berminat untuk menghadiri ataupun ikut berpartisipasi dalam pool kami yang akan diadakan setiap hari Sabtu juga jam 5 sore tempat akan diumumkan setiap hari Minggu pengumuman yang ketiga dalam rangka menyambut hari Pasca yang akan jatuh pada tanggal 27 Maret kami mengadakan berencana untuk mengadakan ibadah bersama untuk merayakan Pasca di Sofeng serta Barbara bagi saudara-saudari yang berminat untuk ikut serta harap mendaftarkan diri Anda pada saudari Alin Sumual terima kasih demikian pengumuman kami